Nahu ya, seharap beres, Nahu ada 20 menit ke depan karena azan asar itu jam 3 ya, jadi memang mepet Nah untuk Nahu baru kemarin membahas tentang pembagian isim dilihat dari jumlah Ada mufrod, ada musana, ada jama, ada mufrod, ada musana, ada jama Nah tapi ada jama itu dibagi lagi, dibagi tiga Jama, muzakar, salim, jama, mu'anas salim, dan jama, taksir Dari mufrod ke musana ada rumus, rumusnya ani atau ini Alif nun atau yak nun Kubun Jadikan musana Kubani, kubani atau kubaini Kitabun Terus, kitabaini Kolamun Sabburatun Bagus Maktabun ini Bagus Sa'atun jam Misbahun Itu dari mufrod ke musana Saya balik sekarang Dari musana ke mufrod ya Kolamani Kitabani Jawalaini Sabburatun 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 Mirwahatun Kubaini Kubaini Diulang Kubaini Masjidani Nah bisa dibalik ya Bisa Sekarang dari mufrod ke jama mudakar salim Apa rumusnya? Una atau Ina Ini biasa yang berakal Kalau berakal berarti tentang manusia Tentang manusia Silahkan saya mufrodnya Ihwan akhwat Langsung ke jama mudakar salim Tambahkan una, ina Langsungnya Una, ina Misal muslimuna, muslimina Harus una dulu Karena nanti di-i'rob akan ketahuan Muminun Muflihun Muttakun Muslimun Konitun Munfiqun Pakai kok Kemudian Kafirun Zolimun Munafikun Mudahinun Nabiun Nah itu teh semuanya yang akil ya Berakal Kalau yang berakal Dari mufrod Masukkan ke situ Kalau laki-laki Jama mudakar salim Itu biasanya tentang itu ya Tentang kehidupan kita Sebagai manusia Kan tadi Mumin Kafir Itu kan kita Nah itu masukkan ke Jama mudakar salim Jama mudakar salim Kalau dia mudakar Kalau mu'annas Perempuan Tinggal tambah takmar butuh Awalnya Yang tadi kita sebutkan Tambahkan takmar butuh Maka kejamanya Harus ke jama Mu'annas salim Contoh Tadi kan muslimun Tadi kan muslimun Artinya apa muslimun? Nah seorang muslim Laki-laki Kalau di Mu'annaskan Perempuan Tinggal tambah Nah musli Tambah marbutuh Mus Limatun Bisa ya Muslimatun Nah kalau ini Jama'nya jadi apa tadi? Mus Limuna Atau Mus Limina Nah kalau yang ini beda Muslimatun Jadi Nah hilang taknya Tuh kan beda ya Muslimatun Atau Muslimatin Bisa ya? Jadi muslimatun Jangan muslimatatun Jangan Muslima Muslimatun Muslimatin Bisa? Baik sekarang kita ubah ke sini semuanya ya Langsung ke jama' ini Jama' apa namanya? Cirinya Atun Atin Dengan Atun Doma Atin Kasroh Nanti di Irob Menariknya ya Irob nanti Perubahannya Ini masih Hafalan dulu yang ini Baik Muslimatun Mu'minatun Konitatun Kaafiratun 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 Munafiqatun 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 Muflihatun 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 Mustamiatun Muflihatun Hadiratun Hadiratun Aidatun Hadiratun 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 Nah itu kan itu masuk ke situ Jama' mu'anas salim Jadi kalau di Mufrodnya dia mu'anas Masuk ke Jama' mu'anas salim Kalau Mufrodnya mu'zakar Masukkan ke Jama' mu'zakar salim Tapi syaratnya apa? Berakal Berakal Akil Syaratnya akil ya Karena ada dua istilah Satu akil Empatnya akil Berakal Berakal Yang kedua goiru Akil Tidak Berakal Kalau yang akil Yang barusan Jama' mu'zakar salim Dan jama' mu'anas salim Tapi kalau yang goir akil Hampir 90% Hampir nih Dia jama'nya itu ke jama' yang ketiga Yaitu jama' Taksir Yang goir akil Tidak berakal Kalau tidak berakal berarti bukan sifat-sifat kita Muslim, mu'min, kafir bukan itu Kalau yang tidak berakal berarti benda-benda mati Benda-benda mati Ini yang harus kita hafalkan Benda mati kan goir akil Tidak berakal Kalau benda mati yang goir akil Tidak berakal Menjama'kannya itu harus dihafal Ini nanti ikhwan akhwat Kalau sudah tahu Mufrodnya ini Harus ditambah dengan jama'nya apa Contoh Apa ini? Kolamun Kolamun kan goir akil Tidak berakal Berarti jangan cukup hanya hafal kolamun Jangan cukup Jangan cukup hanya hafal kolamun saja Tapi harus tahu dengan jama' taksirnya Jim itu jama' Jama' taksirnya apa? Nah Harus dihafal Akhlamun Harus dihafal yang ini Karena ini adalah jam'ut Taksir Jama' taksir Jama' taksir Akhlamun Makanya kolamun Akhlamun Itu mahafalan Nanti di grup kalau menemukan sesuatu Tanya ya Ini saya tahu bahwa ini adalah bahasa arwah ini Apa jama' taksirnya? Nah itu kita akan jawab insya'Allah Karena Jangan merasa cukup hanya hafal ini saja Kolamun Harus hafal jama' taksir Karena kalau kolamun di jama' mudaqar salim tidak masuk Kenapa? Kan tidak berakal Kolamun Misal Kolamuna Kolamina Salah itu ya Kolamuna Kenapa salah? Karena tidak berakal Ada syarat-syarat memang kalau di ilmu itu Tapi ya yang penting Kita tahu ini tidak berakal Masuk ke jama' taksir Yang tidak berakal Walaupun nanti ada juga yang di lewat itu ada Tapi secara umum Secara umum Baik Kita sebutkan lima Kolamun Kitabun Tuh kan beda Kutubun Kitabun Jadi Kutubun Ada yang hilang tuh Alifnya Dan harokat berubah Kalau kolamun ada yang nambah Bedanya itu Bedanya itu Baik Kita teruskan Tiga Apa ya? Kubun Kubun Tuh Sulit kan ya? Kubun Kau kabun mah bintang Ak Wabun Kubun gelas Jamannya Ak Wa Bun Wa ak Wabun Maudu Ah Ak Wab Kubun Ak Wabun Gelas kubu itu Tiga Empat Pintu bahasa Arabnya Tuh Kita sudah tahu Babun Pintu Babun Pintu Jamannya Abwab Bun Abwabun Allahumma btahli Tahu abwab Jadi mau tidak mau Harus dihapal Tidak bisa Babun Babuna Babina Salah Salah Karena dia tidak berakal Kalau yang berakal Baru ke jamah mudhakar Salim Jadi dilihat Jadi kita harus tahu tentang ilmu ini ya Jamat taksir itu Ada rumus Ada rumus Tapi banyak Saking banyaknya Begini, begini, begini Ah sudah saja Jamat taksir itu Hafalkan saja Itu baru berapa? Empat Nah Satu lagi Jidharun Dinding Jidharun Apa? Kalau jidharun sama dengan yang paling atas tuh Kitabun Jamannya Kotobun Jidharun Sama kan Jidharun 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 Judurun Jidharun 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 Judurun Disurat apa itu? Judur Jidharun Judurun Ma'un, air. Eh, serius ya. Ma'un. Ma'un, air. Mi'ah. Mi'ahun. Cahaya, nur. Nurun, jamannya, karena tidak berakal. Anwar. Jadi, anwar itu jamah dari nur. Anwar. Cahaya ini ya. Cahaya. Ini air. Api apa api? Narun. Narun. Jamannya apa? Memang di sini. Niron. Mesok niron mah. Api atau naraka ya. Narun. Niron. Tapi di kelas kita halal ya. Halal di kelas kita. Makanya di grup itu silahkan sharekan saja. Jangan malu. Salah itu jadi ilmu. Bagi orang lain, bagi kita ya. Jadi, kalau lihat nur, anwar, nar, niron. Api. Dari mana itu hafal? Dari keseringan kita. Baca Quran, baca hadith, baca kitab, baca turos-turos kitab. Kita akan tahu nantinya dengan sendirinya. Tapi kalau diperhatikan, lihat. Jaman-jaman taksir yang ini kan setidaknya mereka ini dekat dengan aslinya. Lihat. Akwabun. Kan dekat dengan kubun. Abwab. Ada bak-bak kan? Ada ya. Aklam. Ada kolamun. Kutubun. Berarti jamat taksir mah begitu saja. Jamat taksir itu. Makanya antara mufrod dan jamat taksir, memang nanti banyak yang keliru. Ini jamat taksir. Padahal mufrod. Ini mufrod. Padahal jamat taksir. Banyak yang keliru. Caranya bagaimana? Hafalan. Badan kita ingat nih. Badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jamatnya kemana? Raksun. Kepala. Jamatnya mudhakar salim. Jamat mona atau jamat taksir? Jamat taksir. Jadi mulai dari Raksun. Jangan Raksun. Syahrun rambut. Rambut itu mufrod. Kalau nanti dijamatkan ke jamat taksir. Itu hapalan semua. Sampai rizlun. Sampai kuku. Kuku saja. Zufrun. Zufrun. Itu harus masuk ke jamat taksir. Jamat taksir. Makanya pertama kali hapalkan dulu mufrodnya. Beres mufrodnya hapal. Baru tingkatkan langsung ke jamat taksir. Kenapa tidak ke musana? Ada rumus musana. Yadun. Dua tangan. Yadani atau yadaini. Tapi kalau tangan-tangan. Tuh kan. Hapalan. Makanya kalau jamat taksir. Memang ada kamus ya. Kamus jamat taksir. Ada yang begitu. Ada juga. Kita tinggal nanya lah. Di apa? Di grup. Apa jamatnya. Di kamus-kamus biasanya ada. Kamus ma'ani. Kalau Iwan Awad mau mendownload di HP. Kamus ma'ani. Kamus ma'ani. Ini itu lumayan bagus untuk dasar ya. Lihat saja keterangannya. Tapi Arab Indonesia. Jangan Indonesia Arab. Jangan. Arab Indonesia. Biasakan itu dulu. Arab Indonesia. Pokoknya benda-benda mati begini. Lihat saja. Jadi kita ketika melihat. Sudah tahu bahasa Arabnya ya. Lihat manusia. Bahasa Arabnya apa manusia? Insan. Insan. Seorang. Kalau banyak. Nas. Nas itu banyak. Kalau insan seorang. Insan seorang. Kalau banyak. Nas. An-nas. Surah an-nas. Berarti manusia-manusia. Kalau surah al-insan. Manusia. Nah itu yang dimaksud dengan insan-nas. Kalau nama. Setiap yang kita lihat. Saya anjurkan ya. Saya anjurkan. Setiap hari. Kalau saya dulu belajar. Ada buku kecil. Buku notas. Buku kecil. Dulu. Kalau saya belajar. Pasti setiap hari itu. Ada kosa kata baru. Ketika naik bis. Ada. Misal ada pohon. Pohon. Dulu tulis pohon. Tanya ke yang lain. Pohon. Bahasa Arabnya apa. Osyajaratun. Setiap hari satu itu. Masya Allah itu penuh. Yang penting. Apa yang kita lihat. Kalau yang tidak terlihat. Jangan. Jangan nanya-nanya. Misal. Misal. Yang tidak terlihat. Usus. Apa usus bahasa Arabnya. Jangan dulu ke situ. Yang mudah saja. Yang mudah. Mudah misalnya. Dada akan kelihatan. Sedrun. Bad nun. Kan itu. Tulis. Itu ditulis. Kalau rajin. Silahkan ikhwan akhwat. Silahkan tidak harus ini ya. Kalau merasa ini perlu. Buatkan bukunya. Bawa kemana pun juga. Sebaiknya buku notas. Buku kecil. Jangan buku besar. Kalau mau dagang. Mau ngajar. Mau apapun juga. Nah itu bawa. Setiap hari. Ada satu saja. Cukup. Itu dulu memang begitu. Sampai penuh tuh. Ingat saja. Kadang lupa lagi. Kadang tidak. Tapi yang jelas. Sudah kita tulis. Apa yang terlihat. Yang terlihat dulu. Pendaraan. Ayanon. Mobil. Naon mobil teh. Saya rotun. Tulis. Saya rotun. Tunggokan wese. Gitu. Beca. Hese kan beca. Sudah saya lewat saja. Yang gampang. Yang gampang. Karena. Ada kata-kata yang kita gunakan untuk keseharian. Gitu ya. Itu tambahannya. Jadi. Kembali ke yang tadi. Isim itu ada yang mufrod. Ada yang musana. Ada jama. Hanya jama dibagi tiga kan ya. Nah ini sudah kita anggap selesai. Nah nanti. Kita akan menelusir lebih lanjut lagi. Bahwa di antara isim itu ada isim-isim yang lima. Isim begini. Isim begitu. Nah itu kita akan teruskan. Tapi ilmu nahu. Ya tadi itu kan. Tidak satu jam. Jadi mohon maaf karena azan. Jadi. Nahu itu kita runut dulu. Tapi nanti kalau sudah. Masuk ke poin. Iqrob. Baru kita akan fokuskan di situ. Kita baru fokus hapalan-hapalan yang itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Bangga. Buah. Baik. Dina Quran Nyiron Jarang ya? Betul Karena nar itu kan api Neraka Makanya sering menggunakan mufron saja cukup Narun Fad takun naro Nar kan ya Di Quran jarang Bukan jarang, memang tidak ada kata Nironun di dalam Quran tidak ada Ada yang ada di kajian-kajian kitab Kajian kitab ada Nar, niron Nur, anwar Anwar juga kan adanya di luar Nur itu kan di Quran ada Nur Surah an-nur kan ada Surah an-nur, itu nur cahaya Anwarnya kan tidak ada Ma'un Afaro'ay tumul ma'a Kan ada dalam Quran Kalau miyah dalam kitab fikir ada Babul miyah Bab air Jadi memang Kegunaan-kegunaan ini memang Berlaku Kalau tidak ada dalam Quran Nanti dalam hadis Makanya kita belajar Bahasa Arab ini Bukan untuk bisa Ngobrol bahasa Arab Kita ingin menela'ah Turos Kita ingin menela'ah tentang Kitab Quran lah Quran hadis Kita ingin menela'ah dengan benar Kenapa? Satu kebahagiaan Kalau kita sudah bisa membaca Quran Tanpa melihat terjemah Kita bisa sholat Tanpa melihat terjemah juga Kan banyak yang sholat itu Hanya bisa bacanya saja Tidak faham Ini isim fil huruf Allahu Akbar Allah itu isim fil huruf Akbar itu isim fil huruf Jumlah apa Kan belum ya Kemudian nanti ketika baca Subhanakallahumma Allahumma ba'id baini Bagi yang faham itu Masya Allah Itu akan membantu kehusuan Makanya azam kan Cukup kita belajar ini Satu tahun Dua semester Itu akan faham nantinya Karena dasar-dasar ini ada Nanti kita praktek-praktekkan nantinya Langsung ke turuf Yang kehidupan keseharian Quran dan hadis Dan bacaan-bacaan keseharian Sholat, doa dan sebagainya Ada lagi emang gak? Tidak Tergantung ini bu Tergantung orang Arab ini Kalau jamat taksir mah Ini mah hafalan Tidak harus diawali dengan Alib Atau Hamzah ya Tidak harus diawali dengan Hamzah Itu mah Hapalan saja Bertanya kepada kamus Banyak mutola'ah Tanya kepada ahlinya Itu saja Untuk jamat taksir Makanya Jamat taksir Cukup dihafalkan saja Baik karena sebentar lagi Adhan Kita cukupkan sampai disini Yang terpenting adalah Hadir ya Yang terpenting hadir Kehadiran Mau hadir offline, online Yang penting hadir Nanti kita akan terus maksimalkan ilmu ini Kalau tidak paham Atau belum paham Silahkan tanya saja di grup Grup whatsapp ya Tanyakan di grup whatsapp Biar nanti kita sharing ilmu Khusus tentang ilmu-ilmu yang ada hubungan dengan Bahasa Arab Sorob dan Nahu Semoga saja Allah memberikan kemudahan Allah memberikan keistikomahan Allah memberikan kebarokahan Bagi kita sekalian Untuk sama-sama belajar Ilmu yang Memang kita baru belajar ini Tapi seiring waktu Kita akan merasakan manfaatnya Belajar bahasa Arab Untuk kehidupan kita Untuk agama kita Demikian yang dapat kita bahas Subhanakallahumma Wabihamdika Asyaduallaylahi ila anta Astagfiruka wa atubilaik Walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh